Yang paling gak mudah itu adalah Ujian Kehilangan keluarga terdekat Kehilangan Teman-teman gitu ya Sahabat-sahabat yang setelah aku masuk Islam Gak bisa aku temuin lagi mungkin Atau tidak bersedia aku temui Itu juga dengan Maret ya mas Ujian yang paling berat itu ujian selain keluarga Ujian sabar Sabar ngadepin orang Sabar ngadepin omongan orang Ikhlas melepaskan apa-apa yang Apa-apa yang tadinya mungkin ada di dalam Keinggaman kita Harus kita lepaskan karena kita memilih Islam Harus kita lepaskan karena kita Memilih agama ini Ya Tapi itu semua bisa kita asah Saat kita terus mau deket sama Allah Insya Allah Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Saya dengan Elizabeth Biasanya teman-teman Panggil Ica Atau Um Ica Alhamdulillah sehari-hari Sebagai ibu rumah tangga Harian kami juga Sama suami Alhamdulillah diizinkan Allah Kita berjalan bersama Berdawa bersama Di komunitas terang Jakarta Komunitas terang Jakarta Komunitas terang Jakarta Itu komunitas apa itu Komunitas terang Jakarta adalah Komunitas hijrah Komunitas hijrah Untuk anak-anak muda ya mas Di Jakarta Kita dari latar belakang memang Anak-anak muda yang Ya Begitulah Mungkin masnya tau ya Ya karena saya kan juga masih muda ya Kita gak mau-nggakung muda aja Gak mau mas Ya Latar belakang anak muda yang macem-macem Alhamdulillah kita dikumpulkan Dan jalan Allah Kemudian kita ada satu komunitas ini Komunitas terang Jakarta Membersamai muda muda insya Allah Di Jakarta Yang ingin lebih mengenal Allah Dengan caranya ya Dengan Dengan begitu banyak cara Mungkin yang lebih Kena untuk Teman-teman yang Ingin hijrah Berarti buat sahabat rukun juga Yang nonton Bisa ikut di komunitas hijrah itu ya Boleh banget Sangat welcome banget Insya Allah tanggal 18 ini Kita ada Kajian Dan bisa dicek di instagramnya Terang Jakarta Nanti saya akan follow deh Mas boleh lihat deh Ini insya Allah Kalau ada kajian-kajian Atau ada kelas-kelas Pertemuan-pertemuan Hangout Dan kelas-kelas Charging dan lainnya Kita ada di instagram Jadi kita punya beberapa program mas Ada hangout bersama Terus ada Charging Charging itu kita baca Al-Quran Ada young girls Charging girls itu Kita start dari Jam 3 pagi Tilawah bersama Sholat tahajud Kemudian setelah itu kita Baca Quran Sampai waktu subuh datang Itu young girls Kalau young boys Mulanya setelah Sholat subuh Sholat subuh dulu Kemudian baca Quran bersama Alhamdulillah Kalau young girls Udah masuk ke volume ke 9 Jadi sudah 9 kali hatam Setiap hari itu ya Perputaran ya Jadi 9 kali hatam itu Kurang lebih beberapa bulan gitu Per 1 kali hatam Yang boys juga sudah Beberapa kali hatam Dan yang ada yang terbaru nih kita Ada Charging Kidsnya Jadi anak-anak kecil-kecil Itu baca Quran setiap hari Masya Allah Ini programnya setiap hari Mas semuanya Setiap hari semuanya Si charging girls setiap hari Charging boys juga setiap hari Charging kidsnya juga setiap hari Nah itu program-program Salah satu program Selain itu kita juga ada Kelas-kelas untuk Belajar tentang wanita Fikih wanita Terus yang Yang nanti aku bilang Tanggal 18 itu tuh Kajian si rohnya Abi Maki Gitu Kita belajar tentang Sejarah Islam Itu semua gratis itu Kita tinggal datang aja ya Tinggal datang Tapi kalau kelas-kelas premium Memang kelas-kelas premium Yang ada Ininya memang itu berbayar Karena ada modul Dan sebagainya Tapi kalau yang lain sih Kalau kayak charging Kayak kajian Insya Allah free Dan tinggal datang aja Masya Allah Buat sahabat rukun Kalau yang mau ikut Saya juga bisa ikut ya Untuk di komunitas terang Jakarta Kita tunggu banget Hari ini aku udah main ke rukun Besok rukun main ke terang Jakarta Insya Allah Nah Mbak Kemarin kan sempat ngubungin Mbak Ica Sama Abi juga Itu kan terkait Mu'alaf nih Mbak Mungkin kan sebelum jauh Kita ngobrol Dalam apa Sharing kita Boleh dong diceritakan Awal mula Akhirnya Memutuskan lah Untuk menjadi Mu'alaf Bismillahirrahmanirrahim Aku memilih Islam itu Kurang lebih Ini sudah masuk Tahun ke-8 Tahun ke-8 Tahun ke-7 Mau ke-8 Waktu itu Sampai di Perjalanan Aku benar-benar Menganggap Agama itu penting Agama itu penting Kemudian lahirlah Banyak pertanyaan-pertanyaan Dalam diri Karena Seperti yang mungkin Teman-teman rukun Sudah tahu Aku dulu sempat single parents Beberapa tahun Kemudian Agama itu menjadi Sangat penting Karena agama itu adalah Pegangan hidup Agama itu adalah Pegangan hidup Jadi waktu itu Mulailah tertarik Dengan Islam itu Karena dulu ada Zaman dulu ada PET ya PET Media sosial PET Oh iya 2014 ya Iya kan Berarti benar kan Iya benar-benar Udah ada PET gitu Jadi Waktu itu Aku suka baca Kuat-kuat dari Temen Yang disampaikan Di akun PET Terus kok menarik ya Untuk ini Untuk tahu Terus kemudian Aku lihat dia Karena sahabat deket ya Sahabat deket Kok banyak perubahan Yang ada di dalam dirinya Yang tadinya aku rasa Kayaknya gak mungkin nih Dia berubah kayak gini nih Jadi lebih religius Akan islami Apa sih yang buat Dia berubah gitu kan Akhirnya Saya tanya Aku tanya gitu ya Aduh Lu kok bisa gitu sih Gimana Ya dia gak mau jawab tuh Nanti aja lah Nanti kapan-kapan gue kasih tahu Dia bilang gitu Tapi penasaran Kok bisa sih gitu Apa ya Akhirnya mulai cari tahu Mulai cari tahu Ternyata memang Banyak ini dan itu Dan kemudian Kemaplah pertanyaan itu tadi Tuhan ini sebenarnya Siapa sih orang islam ini Gitu kan Karena Yang sering didengarkan Ya tadi ya Nabi Muhammad Jadi dulu Sempat berkepikiran Tuhan ini jalan-jalan Nabi Muhammad Gitu kan Terus Karena gak Ya gak penting juga Buat nanya tadinya gitu ya Cuman akhirnya Sampai kepada Alhamdulillah Atas izin Allah ya Itu menjadi hidayah Karena Lewat pertanyaan itulah Akhirnya aku memilih islam Sebagai agama aku Jadi aku tanya kepada Salah satu sahabat aku Tuhan siapa Aku bilang gitu kan Emang Nabi Muhammad itu Tuhan ya Aku bilang gitu Dia langsung bilang Wah bukan dong Pasti bukan Gitu Maksudnya bukan Bukan Lo salah ya Dia bilang gitu Enggak Tuhan kita Cuman satu Cuman Allah Gini-gini Entah pada saat Dia bilang Tuhan kita Cuman satu Hanya Allah Yang tempat kita Meminta pertolongan Tempat kita juga Memohon ampun Disitulah aku Seperti ada yang Terbesit gitu Di dalam hati gitu ya Langsung klik gitu ya Insya Allah ya Hanya kepada satu Tuhan kita berdoa Kita memohon Ampun dan sebagainya Dan disitulah Menjadi titik Balik Dan aku akhirnya Pengen tahu Banyak tentang islam Tapi berarti Pernyataan dari Teman itu Terkait pertanyaannya Mbak Ica itu Menjadi Ibaratnya Masuklah ke dalam hati ya Oh ternyata seperti ini Gitu ya Mbak Itu masuk ke dalam hati Akhirnya Masuk ke dalam hati Jadi pengen tahu terus Akhirnya pengen tahu terus Tadinya memang aku Enggak kepengen tahu Sama sekali sih Tentang islam Karena emang Enggak pernah kepikiran juga Maksudnya Enggak menjadi Bahan untuk dipikirin Atau dicari tahu Karena memang kan Enggak ada pikiran kesana Tapi karena pernyataan itu Akhirnya Jadi pengen tahu Jadi pengen tahu Jadi cari tahu Cari taunya dimana itu? Ya cari taunya Di Google atau Iya malu-malu juga ya Jadi ya Cuman aku juga termasuk Orang yang Suka Ngomong langsung sih Maksudnya Enggak suka juga Ini ya Jadi aku memang agak cerewet Ceritanya ke beberapa teman gitu Maksudnya suka tanya-tanya gitu ya Sama teman-teman Hanya ada dua teman sih Yang aku tanya-tanya Dan Alhamdulillah Mereka Atas izin Allah Yang jadi wasilah Menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang akhirnya menungguhkan iman Yang akhirnya menungguhkan iman Dan akhirnya membuat aku Yakin bahwa Inilah adalah Islam adalah agama yang aku pilih Itu prosesnya berapa lama sih? Mbak Ica Kurang lebih satu tahun Berarti sempat Selama satu tahun ya Mbak Ica untuk proses Mencari tahu Informasi Dan akhirnya apa sih? Yang menjadi Keputusan terakhir Akhirnya Oh iya Akhirnya Saya memutuskan Untuk menjadi mu'alaf Apa titik yang paling Yang menjadi dasar Akhirnya ketika semua pencarian itu Sudah dilakukan Mbak Ica Titik yang waktu itu Benar-benar menjadi Titik balik ya Titik Temu Untuk saya pribadi Waktu itu ya Waktu kemudian Saya diizinkan Untuk membaca Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Disitu kan Ku A'amdubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Kuhu wallahu ahad A'udhahu somad Lam yalid Wa lam yulad Wa lam yakullahu Kuhuan ahad Artinya itu Tidak ada Tuhan kan Kesimpulannya Tidak ada Tuhan Soalnya Allah yang layak Untuk disembah Tidak diperanak Dan tidak memperanak Dan disitulah Menjadi titik balik Oh iya Inilah Inilah agama Yang aku pilih Inilah agama Yang menjadi pencarian aku Untuk aku yakini Di kemudian hari Itu sih mas Itu ketika Keyakinan itu Sudah Sudah mantap Ya Mbak Ica Akhirnya Bismillah Saya mau jadi mu'alaf Itu akhirnya komunikasinya Ke siapa itu Mbak Ica? Komunikasinya itu Ke sahabat aku yang Tadi aku tanya-tanya itu ya Karena aku Sampaikan Ke beliau Ya aku Udah siap Mau syahadat Ya udah dipersiapkan Kemudian Kita Aku diizinkan Syahadat Alhamdulillah Selamat 8 tahun Insya Allah Sistikoma ya Mbak Ya mohon doanya Itu saya paling penting ya Yang paling penting Rasanya Allah tidak memberikan Hidayah Kepada orang yang Tidak dikendaki Allah-Allah Hidayah Kepada orang-orang Yang Allah hendaki Nah jadi Hidayah itu Buat aku Memang Sangat berharga Sekali Dan Harapannya ya Tentunya Semoga Allah jaga ya Hidayah Yang Allah Titipkan Pada saya Kepada Anak Kepada teman-teman Semua yang Sudah memilih Islam Agar istiqomah Sampai akhir Amin Karena Menjaga Keistikomaan itu Yang tidak mudah Yang butuh Banget Perjuangan Butuh banget Effort Ya Pada saat kita Memilih Sesuatu kan Pasti ada ujian Selayaknya kita Mau naik kelas Pasti ada ujian Jadi Saat kita Di uji Disitulah kita Ditantang untuk Tetap istiqomah Enggak Karena kan banyak orang Kalau saat Ujian datang Suka Dicomooh Atau dibilang Ya makanya Lu sih Lagian Masuk Islam Itu bisa Kadang-kadang Bikin orang Bimbang hatinya Itu terjadi juga Di Mbak Ica Ya pastinya Rata-rata Mungkin teman-teman Mualaf Yang memang Memilih Islam Dan meninggalkan Banyak hal Ujian Ya kita Untuk Membuktikan Kita Istiqomah Itu pasti Banyak ujian Yang kita lewatin Satu hal Yang harus Kita selalu ingat Saat kita Saat kita Diuji Saat kita Dipertanyakan Apakah kita Istiqomah Apakah kita bisa Melalui ujian ini Istiqomah Kita sampai Akhir Ingat aja Selalu Bahwa Dari sekian ribu Orang di luar sana Tapi Ada kita Yang Allah Pilih Untuk diberikan Hidayah Ada banyak orang Rasanya Yang mungkin Yang mungkin Bisa Diberikan Hidayah Tapi Allah pilih Saya Allah pilih aku Itu Itu yang Menjadi pengingat Kalau untuk Aku pribadi Saat Ada ujian Saat harus Tetap Istiqomah Karena Hidayah itu Kan tak ternilai Tidak bisa Dinilai dengan Apapun Jadi Aku selalu ingat Bahwa Ya Aku Bukan siapa-siapa Tapi Aku Bukan siapa-siapa Tapi Allah pilih aku Untuk mendapat Hidayah Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Emang saya juga Sepakat Kalau bicara Soal Hidayah Sedekat Apapun Kita Mencari Apapun Kalau belum Dapati Hidayah Tidak akan Bisa Begitu Pula Dengan Yang Allah Sudah Pilih Mungkin Mbak Ica juga Bahkan Sejauh Apapun Perjalanan Dan Bagaimana Ceritanya Dalam Mengalungi Hidup Ini Pasti Akan Ada Petunjuknya Alhamdulillah Mbak Ica Nah Mbak Ica Tadi kan terkait Hidayah Mbak Ica Tapi Bagaimana Mbak Ica bisa Mengatasi Paradigma Ibaratnya kan Setelah menjadi Mu'alaf Akan ada Banyak ujian Yang tentunya Bisa menjadi Ujian Buat kita Untuk bersyukur Ataupun Untuk sabar Bagaimana Mbak Ica bisa Melewati itu Jadi Waktu awal Aku memasuk Islam Sahabatku Sudah bilang Cak Lu yakin Mau masuk Islam Islam itu Banyak banget Aturannya Dan Dan lagi Sudah pasti Akan diuji Dia bilang Terus aku bilang Kalau soal Aturan Insya Allah ya Sebagaimana Diatur Insya Allah Adalah untuk Kebaikan kita Berusaha untuk Memahami itu sih Walaupun memang Waktu awal-awal Masuk Islam Memang Kayaknya banyak banget ya Aturannya Masuk harus lagi kanan Disunahkan Ya maksudnya itu Ada ya Ada peraturan-peraturan Mau sholat Mau ini harus wudu dulu Tapi disitu aku malah Paham ya Bahwa Oh sholat Mau ketemu Allah Ketemu yang menciptakan kita Harus wudu dulu Dalam keadaan bersih Itu Akhirnya bukan menjadi Kayak Syarat-syarat Atau Apa-apa yang Yang justru memberatkan Mau beratkan Atau ngeribetin Menurut aku Enggak akhirnya ya Akhirnya enggak Karena Ya itu tadi Sebelum aku masuk Islam Aku pelajari dulu Oh ternyata Disuruh wudu dulu Bersih dulu Baru kita sholat Kita gak boleh Habis maksiat sholat Kita gak boleh Habis minum-minuman Karena keras sholat Doa kita tidak diterima Memang karena gak pantas Gitu kan Ya Gak pantas Masa kita mau Doa Mohon Bahkan kadang minta Minta segala macam Untuk kehidupan kita Tapi kita tidak Dalam keadaan bersih Itu malah menjadi Pecutan sih Buat aku Jadi itu Makin bikin penasaran Makin pengen Tau lagi jadinya Jadi justru semakin Semakan untuk belajar ya Jadi semakan Semakin Aduh apa lagi nih nanti Ada aturan apa lagi nih Oh ternyata gini Ternyata gini Jadi justru gak kepikirannya Ke Duh kok ribet nih Alhamdulillah enggak sih mas Alhamdulillah enggak Alhamdulillah enggak Bagaimana Mengatasi Rintangan Oh iya Betul Ya baik dari Internal Mungkin dari dalam keluarga Ataupun dari luar ya Ya Memang tentunya Gak mudah ya Namai ujian ya mbak ya Yang paling Gak mudah itu adalah Apa ya Ujian Kehilangan Keluarga terdekat Kehilangan Teman-teman Itu ya Sahabat-sahabat Yang Setelah aku masuk islam Gak bisa aku temuin lagi mungkin Atau tidak bersedia Aku temui Itu juga dengan keluarga ya Tapi satu hal yang aku yakini Dari setiap ujian itu Bahwa ada salah satu ayat Di dalam Al-Quran Bahwa setelah Kesulitan Kesulitan Selalu ada kemudahan Karena di ayat itu dikatakan Bersama Bukan setelah mas Di ayat itu Bersama dengan kesulitan Ada kemudahan Berarti Allah menjamin Bahwa Kita harus yakin Bahwa Saat kita mengalami Ujian atau Kesulitan Allah akan Membersamai kita juga Dengan jalan keluarnya Dan Alhamdulillah Kesedihan-kesedihan Atau ujian-ujian Yang menurut Aku berat Waktu itu ya Kehilangan Gak bisa deket lagi Sama keluarga Atau Sahabat-sahabat Yang gak bisa nerima Dengan Perpindahan Agama Dan sebagainya Alhamdulillah Bahkan Sekarang Allah ganti Dengan Sahabat-sahabat Baru Keluarga baru Keluarga-keluarga Tidak sedarah Yang Hadir Kapan aja Untuk saya Untuk aku ya Saat ini Seperti Keluarga Saya yang tidak sedarah Diterang Jakarta Alhamdulillah Allah hadirkan Ganti dari semuanya Jadi Ujian-ujian itu Semua insya Allah Memang gak akan ada yang mudah Namanya juga ujian Tapi ya Sebagaimana kita Bertawakal sama Allah Yakin kepada Allah Bahwa Allah tidak akan Membebankan Ujian kepada kita Yang tidak mampu Untuk kita lewati Masya Allah Itu dia mas Gak akan Gak akan kan Allah membiarkan kita Dan Aku suka banget Sama ayat yang tadi Bahwa bersama kesulitan Itu ada kemudahan Jadi Yakin aja Kalau lagi ada kesulitan Pasti Allah akan memberikan Satu kemudahan Yang mungkin bisa membawa kita Kederajat yang lebih tinggi Bahkan menambahkan Rasa syukur Insya Allah Dari bersabar Dalam ujian Kita mendapat pahala sabar Dalam ikhlas Mendapat pahala ikhlas Ya Emang sih sabar Gak ada di Indomaret ya mas Ujian yang paling berat Ujian selain keluarga Ujian sabar Sabar ya Ya sabar Ngadepin orang Sabar ngadepin omongan orang Ikhlas Melepaskan Melepaskan apa-apa yang Apa-apa yang tadinya Mungkin ada di dalam Penggaman kita Harus kita lepaskan Karena kita memilih Islam Harus kita lepaskan Karena kita Memilih agama ini Ya Tapi itu semua Bisa kita asah Saat kita terus Mau deket sama Allah Insya Allah Insya Allah Sampai jumpa Sampai jumpa A